Terima kasih Yang keempat, jangan lupa ekspresinya saat menyanyi Yang kelima, siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Selamat beribadah semuanya Kereja yang melayani sampai ke pelosok dunia Wujudkan kasih lahir menyatakan terang inci Terbentanglah ya Tuhan, kami kunjung bertumbuh ria Oh betapa rindukan, kasih sayang di dalam bimbingan Tuhan jadikan kami pekerja yang takut setia Dan dengan suka cita, memerawat, meni-menirangi Dengan semangat mengapri, kami satu di pelayanan Bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan alam Tuhan ribu jaksana, jati diri pelayan kami Agar dalam berkarya, Tuhan Yesus berkawan sejati Dengan semangat mengapri, kami satu di pelayanan Bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Semua sehat? Atau ada yang lagi sakit? Semoga lekas sembuh ya! Untuk memulai ibadah kita hari ini Kita akan menanjikan lagu Yesus berpesan Yesus berpesan dalam malam kap Kamu harus jadi diri kemerlah Anak masing-masing di sekitarnya Dalam dunia ini bersinar Masing-masing di sekitarnya Untuk hormat Tuhan bersinar Lengkau melihat malam bersiar Anak masing-masing di sekitarnya Untuk hormat Tuhan bersinar Mari kita berdoa Tuhan Yesus sekarang kami akan memulai ibadah kami ya Tuhan Tuhan memberkati ibadah kami dari awal hingga berakhirnya ibadah kami Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Amin Adik-adik sekarang kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab Mari kita membuka dari Alkitab Matius 5 ayat 13 sampai 16 Garam dunia dan terang dunia Kamu adalah garam dunia Jika garam itu menjadi tawar Dengan apakah ia diasinkan Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang Kamu adalah terang dunia Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi Lagipula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakannya di bawah gantang Melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memilihkan bapamu yang di sorga Tema cerita kita pada hari ini adalah garam dan terang dunia Adik-adik, pembacaan kita saat ini merupakan salah satu pengajaran Tuhan Yesus Tuhan Yesus mau kita menjadi garam dan terang dunia Mengapa Tuhan mau kita menjadi garam dunia? Karena Tuhan mau kita semua memberi kebaikan kepada orang di sekitar kita Contohnya dengan mengajak teman atau saudara mengikuti ibadah impah secara online Nah adik-adik, Tuhan tidak hanya menggunakan garam saja Tetapi juga terang dalam pengajarannya Contohnya seperti misal ada teman yang bertengkar Adik-adik bisa menjadi pelerai untuk teman-teman kita Tuhan mengingatkan bahwa terang harus ditempatkan di tempat yang benar Sehingga pelita yang menyala dapat menerangi semua orang Adik-adik, menjadi garam dan terang artinya Kita sebagai orang percaya harus mampu menjadi berkat bagi orang lain Dan menjadi teladan melalui perkataan dan perbuatan Nah adik-adik, hari ini kita diingatkan untuk menjadi alat kebaikan bagi orang di sekitar kita Adik-adik harus senantiasa memberi rasa aman dan menonton orang lain ke jalan yang benar Apakah adik-adik sudah siap menjadi garam dan terang dunia? Ayo kita mulai dari hal sederhana ya adik-adik Misal menegur teman yang salah dan menghibur teman yang sedih Selamat berjuang untuk selalu berani menjadi garam dan terang dunia ya adik-adik Sekian firman Tuhan, amin Untuk merespon pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini Mari kita menyandikan lagu This Little Light Terima kasih El, are you ready to be the light in this world? Hmm, I think I'm not ready yet Well, I'm just a kid Don't worry, let it shine This little light of mine This little light of mine I'm gonna let it shine This little light of mine I'm gonna let it shine This little light of mine I'm gonna let it shine This little light of mine Let it shine, let it shine, let it shine Let it shine Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya Tuhan, kami juga berdoa buat adik-adik dan teman-teman kami yang saat ini mungkin sedang dalam kelemahan tubuh ya Tuhan. Tuhan tolong angkat segala sakit-penyakit mereka ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat kakak layan dalam segala pekerjaan maupun urusan yang mereka lakukan ya Tuhan. Tidak lupa ya Tuhan, kami juga berdoa buat orang tua kami yang berada di rumah ya Tuhan. Kiranya Tuhan tetap menjaga dan memberikan mereka kesehatan. Ya Tuhan, inilah doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Ibadah kita sudah selesai, mari menjadi garam dan serang dunia. Shalom, selamat hari minggu. Selamat menikmati. Selamat menikmati.